Halo Gadgeters, kali ini kita akan mereview smartphone ini. Let's go! Di video sebelumnya, kami telah mengunboxing smartphone Andromaxe 4G LTE ini. Sekarang, mari kita ulas satu persatu bagiannya. Smartfren Andromaxe 4G LTE, dari sisi material, Smartfren menggunakan bodi plastik yang berlapis daft pada casing belakang. Pada bagian depan, desain Andromaxe ini menempatkan 3 tombol touch panel pada bagian bawah, dan di atas ada speaker serta kamera depan. Bagian belakang terdapat kamera yang dilengkapi dengan lampu flash serta speaker pada bagian bawah. Di sisi-sisi samping, Gadgeters akan menemui tombol power dan tombol volume yang ada di sisi kanan. Sedangkan di sisi kiri, terdapat lubang micro USB, serta pada bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Smartfren Andromaxe 4G LTE menggunakan dual SIM yang tentunya SIM 1 4G LTE yang sudah dilock hanya untuk Smartfren. Dan di SIM 2 untuk GSM, Gadgeters bisa memakai SIM card dari operator lain di slot ini. 4G LTE yang dipenamkan di Smartfren Andromaxe 4G LTE ini sudah mendukung full LTE, jadi Gadgeters bisa telepon menggunakan jaringan 4G yang tentunya lebih jelas suaranya. Dan tidak ketinggalan, ada Wi-Fi dan Bluetooth sebagai pendukung smartphone ini. Untuk smartphone di jajaran 600 ribuan, Smartfren Andromaxe 4G LTE tetap memperhatikan masalah spesifikasinya. Terbukti dengan dibenamkannya prosesor Qualcomm Snapdragon 210 Quad-Core 1,1 GHz, serta memori RAM sebesar 1 GB dan memori internal 8 GB. Serta ada tambahan slot memori eksternal up to 64 GB. Di dalam pengetesan uji AnTuTu Benchmark, skor yang didapat Smartfren Andromaxe 4G LTE ini 11.995. Menurut kami, smartphone dengan harga 600 ribuan ini kurang cocok bagi kamu yang suka bermain game HD. Namun, baterai 1950 mAh mampu menyokong kebutuhan Gadgeters untuk browsing di dunia maya. Ukuran layar 4,5 inch di Smartfren Andromaxe 4G LTE ini dengan kualitas 854 x 480 pixel, yang dilengkapi dengan Sunlight Visibility Improvement. Layar 4,5 inch bagi kami masih dirasa cukup dan tidak terlalu kecil, sehingga masih nyaman dalam pemakaian. Kamera belakang 5MP autofocus dengan LED flash dan kamera depan 5MP dengan wide angle memungkinkan mengambil gambar dengan lebih lebar. Dengan kecepatan internet 4G LTE dilengkapi VOL LTE, budget cuma 600 ribuan, menurut kami, smartphone ini sangat cocok bagi kamu yang suka berselancar di dunia maya. Apalagi, Smartfren membandling Andromaxe 4G LTE ini dengan paket internet 8GB. Gadgeters bisa browsing, bermain di sosial media, maupun menonton Youtube dengan sepuas hati. Tak ketinggalan dengan smartphone lain, di Smartfren Andromaxe 4G LTE ini juga terdapat beberapa fitur gesture. Gadgeters bisa menghidupkan layar hanya dengan mengetuk dua kali layar smartphone. Bisa juga langsung ke mode kamera dengan cara swipe layar ke bawah dan beberapa fitur lainnya. Smartphone Smartfren Andromaxe 4G LTE dengan spesifikasi hardware yang lumayan dan 4G LTE yang mendukung Gadgeters semakin aktif di sosial media maupun browsing. Sekian review Smartfren Andromaxe 4G LTE ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, serta share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kamu mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax